Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya cintai, saya banggakan saudara-saudaraku semuanya Sembangsa, setanah air Bagi yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri Sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu Amin, Ya Rabbul Alamin Detik-detik penyelang 14 Februari Beberapa survei terus dikelar Kali ini saya ingin membacakan hasil survei terkini Di Jawa Timur Mengapa Jawa Timur? Ya, Jawa Timur ini dianggap yang paling penting Pertarungan terakhir, tiga kandidat Diperkirakan siapa yang menang di wilayah ini Maka dia akan menangkan Pilpres Terkuasa di sini, terkuasa di sini Sabar Aja emosi Aja seudon Tidak ada yang menangkan Tidak ada yang ketularan emosi Apabila dia menangkan Apabila dia menangkan urusan yang menang sampai Jadi saya bilang Urusan mengabarkan survei itu Tuh, gado-gado yang merasa antara resah dan gelisah karena mesti yang tidak dipisuhi yang tidak mengatakan elektabilitas Prabowo Gibran teratas di jatim sampai angka 54,2% berita satu angka 54,2% satu putaran ya apa urung ya you wish ya sudah satu putaran ya karena peraturannya 50% per satu suara berarti jujul jujul 4,1% jujul tau gak lebih kelebihan suara bahkan Surabaya Berita 1.com elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Uping Raka terus mengalami kenaikan di Jawa Timur hasil survei The Republic Institute suara Prabowo Gibran mencapai 54,2% dan mengungguli dua lawannya yang lain peneliti utama The Republic Institute Dr. Subianto mengatakan hasil survei yang dilakukan paslo nomor urung 2 Prabowo Gibran unggul hampir di semua wilayah di Jawa Timur Prabowo Gibran unggul hampir di semua wilayah di Jawa Timur atas Ganjar Pranowo Mahfud M.D. dan Alis Basmen dan M.M.I.S. Kanda Prabowo Gibran hanya kalah di situ Bono dan Sumeneb ujar Subianto saat mengaparkan hasil survei di Surabaya belum lama ini mantan ketua Bawaslu Jatimini oh dia mantan ketua Bawaslu ya mantan ketua Bawaslu Jatimini mengunggapkan naiknya elektabilitas paslo nomor urung 2 Prabowo Gibran tak lepas dari kerja keras partai pengusung salah satunya partai Gerindra di Jawa Timur kalau kita lihat ya memang pemilih Gerindra Jatim itu paling solid mendukung Prabowo Gibran dan partai Gerindra Jatim memang sangat militan dalam bergerak memenangkan Prabowo Gibran kata Subianto ya saya kira gak hanya faktor partai Gerindra ya faktor-faktor yang lain partai yang lain kemudian relawan juga saya kira ikut berperan penting jadi hati-hati di dalam pembuat statement ya Pak Subianto agar tidak penuder kayak kelompok sebelah di Jatim itu masih ada politik IBA meski presentasinya tidak besar tapi itu dia selain itu kata debat ketika debat paslo nomor 2 dibully justru angkanya makin tinggi grassroots masyarakat kita itu makin simpati kalau ada paslo nomor 2 dibully yes itu benar dan itu yang saya sampaikan pasca debat kedua dulu ketika Prabowo dikroyok oleh Anis dan Ganjar ya langsung usah komentar itu ini bumerang ini Wong Nusantara ini ketika ada orang dikroyok dibully sementara dia tidak melawan itu akan menjadi bumerang justru akan mendapatkan simpati dan sama sekali sangat tidak masuk orang yang terkesan atau dikesankan sombong omelidak membagus itu pasti akan menuhi hasil yang buruk selain itu lanjut Sufianto di tim kampanye nasional Prabowo Gibran terdapat tokoh-tokoh elit di Jawa Timur diantaranya ya ini benentu juga terutama Ibu Khawifah ketemu muslimat belum juga GGNO yang lain juga banyak yang di Prabowo Gibran sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahmud MD berada di posisi kedua dengan 27,4% tuh banget KCG separuh dewek dan Paslon Anies Basudan Muhammad Iskandar berada di posisi ketiga dengan suara 15,3% sementara ada 3,1% tersebut yang belum menentukan pilihan aduh gimana nih Panglima Santri di Jawa Timur bahwa hanya 15,3% aduh ambiar-ambiar cakim ini Jawa Timur loh asyus dua lah orang urus anggar ke 01 Anies Imin nyurah urus arp renging limola serenging pintu ruku rumbuh warna penting kalau Pak Ganjar trennya kecenderungannya turun ya turun-turus dan mengengel sih terus-terusan nyerang Pak Jokowi dulu perang itu di angka 38% tapi hasil riset kami sekarang di angka 27% sementara untuk Pak Anies itu fluktuatif pernah di angka 21% lalu naik 25% nah hasil survei terakhir sekarang di angka 15% nah bebar pasar survei The Republic Institute untuk Will Press di jantung dilakukan pada 1 sampai pertengahan Januari 2024 dengan jumlah 1.400 responden survei ini memiliki margin of error kisaran 2,62% demikian hasil survei terakhir ini pasangan cabret-cabret di Jawa Timur khususnya terima kasih menonton komen lah kepada tambah emosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton